Hai ini menu simpel aku yang berdasarkan dari teging ayam ini juga ayam ini ayam jadi kalau kalian mau lihat gimana proses masaknya simak terus videonya dan skip ya teman-teman Terima Terima kasih sarangin ya Halo teman-teman selamat menikmati jumpa lagi di sampaian yang menikah Roma welcome back to my channel untuk teman-teman di video kali ini aku mau set pengalaman aku dan aku mau kasih tahu kalian tak bergembira juga lahan ini naik-naik yang alamin dan aku udah keluar dari masakin ini aku mau masak menisih seluasnya untuk aku mau set sama kalian dan ini lagi hujan teman-teman aku kasih bingkalan ini di luar itu hujan jelas jadi suaranya agak terganggu mungkin tapi mau maaf ya teman-teman enggak papa ya mau kasih bingkalan ini hujannya dulu itu teman-teman aku kasih bingkalan ini hujan tentu lagi semakin deras dan ada itu apa petir juga gruduk tuh hujannya kelihatannya lembut tapi sebenarnya beras di luar teman-teman Oke lanjut ke videonya Oke tadi aku kasih tunjuk kalian hujannya kemarin nenek pulang dari rumah sekitnya dan terima kasih doanya sekali lagi terima kasih teman-teman terima kasih dan beliau sudah sehat cuman masih dijodoh juga terus Alhamdulillah semuanya Oke baik-baik saja kalau mati enggak yang serius-serius gimana serius kayak siapa atau serius kesakitnya beliau lah Alhamdulillah Oke lanjut ke apa yang aku mau lakukan di menu simpel ini aku kasih tunjuk dulu bahan-bahannya oke teman-teman Oke teman-teman di pagi hari ini aku udah persiapin enggak pagi banget sih teman-teman udah persiapin menu simpel buat nenek tuh yang ini pasti bumbu-bumbunya nanti ya teman-teman enggak usah satu persatu kalian sudah tahu ada garam minyak minyaknya belum aku ambil di sebelah ada ini oyster sauce minyak wijen kecap asin ini tuh garlic dan itu korea bawang putih cincang ke sini tepung maizena sedikit dan yang aku masak buat nenek itu menunya itu ayam jadi aku masak dua menu ayam satu aku steam atau kukus saja biar nenek enggak terlalu banyak makan garam jadi aku mau kukus ayam ini pakai ini jamur kering yang udah aku rendam dan ini jamurnya terus mau aku tambahin ini namanya ini tuh lily bulb atau nama cinanya enggak tahu nama bahasa indonesanya dan aslinya itu keringnya gini nenek udah ikat sambungnya gini terus aku rendam biar dia soft jangan khawatir ya teman-teman aku sudah cuci tangan oke bumbunya juga simpel dan ini juga ayam aku dada ayam ini aku potong kecil-kecil panjang tipis gitu jadi sesuai selera aja dan bumbunya cuma simpel ke gini buat bawang bombay sedikit jahe yang udah aku iris tipis ke gini sama si cabai besar ini buat hiasan sama garlic bawang putih cincang ini aku mau tumis kesini sama ini maksudnya aku tumis untuk menemis ayamnya tapi ayamnya aku mau marinet atau aku bumbuin dulu dengan garam langsung apa ini aku lanjut aja langsung sambil bumbuin aja ya teman-teman ikuti terus oke teman-teman aku kasih lihat dulu aja ini semua bahan-bahannya yang pertama aku mau marinet ini cukup kecap selamat menikmati oke teman-teman lanjut ke steam ayamnya ikuti terus oke teman-teman lanjut ke piapin buat steam ayam yang super simple dan aku akan pakai ini makasih kalau teman-teman enak bodoh-benoh sakit aku masih sedih jadi aku cuma nambahin cahit piapasnya jadi ikuti terus terus ya aku kasih tunjuk tuh teman-teman ini lagi dimarinet tadi tunggu 15 menit dulu atau 10 menit juga gak apa-apa tinggal ditumis sama jahe, bawang bombay sama ini ini nanti aku simpan balik dan ini udah reda tinggal dikasih air sedikit aja terus nanti di steam steamnya jangan lama-lama nanti keras nenek aku kan giginya palsu nanti beliau berdarah lagi kayak kemari muntah darah ramit-ramit ya teman-teman oke teman-teman ikuti terus cara masaknya oke ikuti terus oke teman-teman lanjut untuk steam ayam yang udah aku arrange ini udah ditata disini ya teman-teman karena aku udah kasih air sedikit karena ini juga airnya udah mandi aku mau steam dulu ini steamnya kurang lebih 10-15 menit yang karena ini tuh ayam terus ada tulangnya ini bagian paha aku 4 potong tapi bagian paha gitu jadi takut dia gak matang lebih baik 15 menit oke teman-teman ikuti terus aku steam dulu tuh lagi di steam dulu 15 menit dulu tunggu 15 menit tuh lagi di steam dulu 15 menit dulu tunggu 15 menit oke teman-teman ini udah 10 menit aku saatnya memetikin kompor terus ngambil sistem ayamnya oke lanjut numis ayam slice oke teman-teman lanjut ke numis ayam sama bawang bombaynya tadi paling gak suka kalau ada pokok-kokok ini dindingnya oke teman-teman lanjut aku mau numis ayam slice-nya ini yang udah aku marinate 15 menit yang lalu masukkan sedikit aja ayamnya 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 tapi gak perlu bisa bayi buah papa Cuma ditambahkan air sedikit teman-teman Dan itu kan ada ayam Jadi tidak ada tulangnya Cepat masang dan jangan sampai keras Sebentar aja minisnya Lanjut ke bawang Sampai kopi yang cukup aja Masukkan sedikit air Tapi aku mau kasih banyak Karena saya Hahaha Dah matang Teman-teman simple Ini airnya sengaja Aku tambahin agak banyak Biar agak kentel juga ini Terus bisa buat kuahnya nenek Buat basahin si nasinya Tuh Sedap Kematang matiin kompornya Terus plating Ini teman-teman hasilnya Steam ayam Apa Pakai camur kuping sama lily bulb Gak tau bahasa inggris Gak tau bahasa indonesia Dan ini tuh Dada ayam yang aku potong Tipis panjang Gak tau bahasa indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya